Kepala Dinas Kominfo Cokro Aminoto dalam laporannya mengatakan bahwa sosialisasi yang diiklukan Kepala OPD dan Camat ini akan mengundang narasumber Sandi Prasetyawan, Kepala Layanan Sertifikat Elektronik, Balai Sertifikat Elektronik, serta Badan Cyber dan Sandi Negara Sosialisasi ini dibuka Segda Kebumen Ahmad Ujang Sugiono mewakili Bupati Dalam sambutan Bupati yang dibacakan Segda, Bupati mengatakan bahwa tujuan sistem pemerintahan berbasis elektronik atau SPBE adalah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, transparan dan efektif, serta efisien sesuai tuntutan perubahan yang berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi Selain itu juga menciptakan sistem penyelenggaraan pemerintah yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi dalam rangka peningkatan pelayanan publik dan non-publik serta menciptakan sinergi antara perangkat daerah dalam penyelenggaraan sistem informasi dan layanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi Tujuan pengaturan sistem pemerintahan berbasis elektronik SPBE adalah yang pertama menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih, transparan, efektif dan efisien sesuai dengan tuntutan perubahan dengan berbasis pada teknologi informasi dan komunikasi Lebih jauh Bupati juga mengatakan terkait keamanan informasi Hal tersebut perlu perhatian semua pihak karena keamanan informasi menyangkut kebijakan, prosedur, proses dan aktivitas untuk melindungi informasi dari berbagai jenis ancaman Untuk itu, guna memberikan dukungan keamanan informasi dalam pelaksanaan SPBE dalam transaksi elektronik digunakan tanda tangan elektronik atau digital signature dengan tujuan untuk melegalisasi dokumen hasil dalam suatu transaksi elektronik Dalam kesempatan tersebut, kabak organisasi SEDDA Kusharyati juga memberikan paparan tentang tata naskah dinas elektronik atau TNDE SEDDA bersama asisten satu SEDDA juga berkesempatan melakukan registrasi tanda tangan digital didampingi narasumber dari Balai Sertifikat Elektronik Dari Kebumen Tim Liputan Rati TV memberitakan